Oke disini gue mau review komik lagi, kali ini komiknya berjudul Mochi 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 ini tamat di 2 volume, diterbitkan oleh level komik dengan rated dewasa dan dibuat oleh Yoshinori Natsume, ini gue beli di harga 6.000 set sebelumnya gue udah pernah beli volume 2 nya di harga 7.000 karena gue mikir, gue baca ah cuma 2 volume doang tamat nih dan ternyata volume 1 nya itu harganya pada jepan sedangkan gue ngeliat waktu itu ada yang jual 6.000 udah set gitu jadi kayak yaudahlah gue beli set aja langsung, ntar nih volume 2 nya call free gue jual lagi gitu ceritanya tentang Yuji yang terbangun di rumahnya tiba-tiba dia langsung punya temen gitu jadi kayak lalu siapa datang-datang ke rumah gue dan orang itu adalah si Momochi ini Momochi, jadi si Momochi datang-datang langsung ke kamarnya Yuji yang suka nyelinap bangun aja dan memanggil Yuji itu dengan sebutan Tuan Muda Yuji kaget anjir, harusnya nih kalo gue bangun, kalo di game-game Yuji mikir itu harusnya mate yang nyambut gue gitu, yang nyambut pagi gue itu harusnya perempuan cantik bukan cowok freak kayak lo gitu, kurang lebih seperti itu nah kesaranya Yuji, Yuji bingung ini, ini kenapa ya? si Momochi segininya banget, sampe manggil gue Tuan, ngegendong dia, kayak gitu-gitu jadi di awal-awal itu bener-bener bromance-nya berasa banget gitu ya bromance-nya berasa di sisi lain si Momochi ini terkenal, dia pinter, dia ganteng dibandingin sama Yuji tapi kenapa si Momochi ini dekat banget sama Yuji sampe akhirnya Yuji tau faktanya kalo si Yuji itu punya sesuatu yang diincar sama banyak manusia kayak semacam kekuatan warisan kekuatan gitu lah dan warisan ini kalo jatuh ke tangan yang salah itu bakal berbahaya di sisi lain si Yuji ini gak tau kalo dia punya warisan kekuatan tersebut jadi kurang lebih sinapsisnya seperti itu untuk komik yang cuman terbit dua volume gua gak berharap banyak sih dan ternyata bener development karakter disini juga kurang banget kayak kita gak tau asal-masal darah jadi kan yang dianggap sebagai kekuatan warisan disini kan itu darah Yuji which is kalo misalnya itu darah berarti orang tuanya si Yuji harusnya diincar juga kan karena kan ada hubungan darah nah yang jadi masalah disini tuh yang diincar cuman Yuji aja gitu kayak ya oke lah gitu jadi kayak gua gak nganggep ini serius dan ini tuh komik bener-bener full action komedi jadi komedinya tuh berasa dibanding actionnya karena actionnya tadi gua bilang gak jelas banget kayak asal-masal gak jelas tiba-tiba Yuji banyak musuh apalagi di volume 2 nya itu kita bakal disuguhkan dengan kedatangan banyak jahat dari banyak negara gitu nih kayak ini ada El Matador kayak gitu-gitu ada dari Friends ada dari ini jadi kayak semua musuh kumpul gitu buat mendapetin Yuji padahal eh buat mendapetin warisan kekuatan Yuji cuman gak dijelasin fungsinya buat apa kenapa mereka berkumpul kayak gitu-gitu itu kayak aneh banget dan lucunya lagi setelah perkumpulan ini mereka semua yang tadinya ngeniat mau nyelakkan Yuji mau ngambil kekuatan Yuji dengan cara ngebunuh tiba-tiba mereka malah bersatu buat ngelawan kurang lebih kayak QB gini lah buat ngelawan mereka kayak udah pake darah gua aja pake darah gua itu kayak menurut gue kayak anji lu kayak semenit yang lalu lu mau bunuh gua gitu kayak beberapa menit yang lalu lu ngincer darah gua pahalau gua sampe bocor dipukulin sama lu kenapa sekarang kita kerjasama gitu jadi kayak ya ya emang kalau misalnya komik-komik ya volumenya dikit emang begini gak ada development karakter gak ada development cerita jadi ya udahlah dan note di akhirnya pun dari authornya juga cuman dia masukin apa yang bikin dia seneng aja nah ini menghausin jadi ada note nya dan dia yang bikin note ini ya karena dia pengen seneng aja jadi kayak dia fun dia bikin bukan mentingin development sana sini jadi yaudah gua bacanya sendiri pun cukup suka karena komedi ya gua lebih suka ke komedinya karena komedinya bener-bener bikin gua ketawa sih jadi rate gua buat komik mochi-mochi ini 2,5 dari 5 komedinya bener-bener lucu banget gua ketawa cuman dari segi cerita action kayak kejelasan ini segala macem gua gak result gua dapet jadi rate pribadi gua 2,5 dari 5 artinya bagus kok artinya bagus dan ada 3 halaman warna eh 2 halaman warna di awal 2 halaman warna jadi 2,5 dari 5 terima kasih sampai jumpa di review selanjutnya dan buat kalian yang mau beli komik ini gua jual bisa kunjungi di tokopedia.com slash dapukknyetiga dapukkkk atau ngebahas soal komik nanya-nanya soal komik atau apapun itu bisa ke instagram.com slash dapuk dapukk underscore wibu wibu terima kasih sampai jumpa di review selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati